Intro Selamat datang di Kolabonation Podcast Buat yang tau-tau aja Bersama Soleh Solehun dan Kiki Ucup Waduh Eh baca itu Sol-sol Kicup Jadi podcast ini Paranois akan tau banyak cerita Dari tamu-tamu yang kita undang Spesial tentunya Berprestasi gak? Berprestasi dong Pokoknya ini bakal banyak cerita yang gak banyak orang tau Dan tamu-tamu yang kita undang ke ruangan ini adalah Mereka yang berprestasi Dan mereka akan kita minta Melakukan banyak hal Mengakui banyak hal Ya nanti dong Ini ngomong-ngomong Ini buat yang bertanya-tanya Ruangan ini apa saya juga bertanya-tanya ya Kelas loh leh Enggak katanya ruangan osis Tapi jaman gue osis kayaknya Enggak osis jaman gue osis ruangannya paling sepi Isinya satu meja sama dua kursi Yang dimanfaatkan oleh osis yang ngedeketin sekretarisnya Iya pasti kan Itu hal-hal yang emang lu merah terjadi leh Enggak tau gue Gue lupa gue ruangan osis Gue kayak gimana dulu Enggak emang lu gak ada experience disitu Lu dulu kalau gak deketin cewek dimana di sekolah? Gue gak berani deketin cewek Makanya cuma satu pacar lu? Dua Satu lagi? Mutusin Lu yang mutusin? Dia lah Masa gue? Iya gak mungkin ya Lu gak punya opsi buat mutusin Karena itu satu-satunya opsi lu doang Iya Oke Paranois Jadi disini kita akan membahas bersama bintang tamu itu Momen-momen ketika mereka ngapain? Ketika dia ngapain? Momen-momen berkesan lah ya sebenarnya kan? Pokoknya that moment when Ngapain? That moment when Di cagur Bukan dong Kalau gue selalu ingat Ini secara profesional kerja di Jakarta itu kan 2004 Gue masih ingat momen pertama kali gue Mau wawancarai band Pas jadi wartawan di 2004 itu Gue di majalah musik Itu gigi yang gue pertama kali wawancarain Kenapa lah? Kebagian tugasnya pas gue hari Di minggu pertama gue kerja Gigi lagi promo album yang Raihlah Kemenangan Yang album religi Itu seaking Gak tau karena gue Entah gue memang bahasanya baku Entah gue memang awkward gitu Ketemu Ya baru lulus Fresh graduate Tiba-tiba ketemu band besar Jadi gue tuh ketika bertanya Sebanyak menggunakan kata ketika Oke Ketika ini tuh Terus mereka tuh Pas selama wawancara Anak-anak gitu pada ngeliat-liatin Terus Wah ketika Udah berapa kali ini ketika Terus mereka jadi goden gue Dan sampai sekarang Itu mereka masih nyimpen nama gue Di handphone Soleh ketika Oh gitu Itu end upnya tapi gak dipukulin Enggak lah Disitu Enggak karena mereka ini aja Ini ada orang dari mana nih Dari kampung di Bandung Terus ngomong ketika mulu Eh ketika-ketika Dulu waktu pertama kali habis wawancara itu Ketemu lagi di event mana Weh soleh ketika Lucu juga tuh ya Soleh ketika ya Dibanding soleh-solehun ya Soleh ketika Soleh ketika Jadi tiga pertanyaan pertama yang menggunakan ketika Apa aja saat itu? Ketika gigi membuat album ini Apa yang dikerjakan? Kedua Ketika album ini keluar Apa? Ketika gigi membuat album ini Apa yang dikerjakan? Maksudnya gimana? Ya apa prosesnya gitu Gue lupa lah pokoknya Lupa lah pokoknya Gue banyak menggunakan kata ketika Saging groginya Pantesan mereka ngeliatin gue Kenapa nih cengengesan Cengengesan Terus pas udah 30 menit ketawa-ketawa Karena kasihan ya? Enggak kayak Anjir ini ketika udah Wah udah berapa Terus Terus kenapa dihitung Gue makin canggung Lu kalo pertama kali ketemu sama musisi legend kapan? Sama ya sama tulisannya ya Gak ada dirubah-rubah gitu Atau apa langsung gitu Emang Lu gak tau nih mata gue Udah segaris nih Emang Soleh gak mau susah Tapi kerjaannya ada Disuruh mikir gak mau Disuruh improvisasi gak mau Pokoknya ngikutin apa yang ada Tapi pada mau orang ya Indosat boleh direview kali ya Itu karena gue Ini gara-gara Soleh masih pake nomor 0856 Gue dari 2002 pake Indosat Ya masa gara-gara itu Kerjaan lu gak berhenti-berhenti sama Indosat? Iya dong Pelanggan setia Meskipun zaman dulu gue di Lu ganti-ganti dong Gue tetap setia Kenapa? Karena Aku suka IM3 Kalau ngomongin Lu Lu ditanya gak mau jawab Ketemu musisi legend lah Pertama kali tuh Kalau yang berkesan sih Karena pertama kali ngeliat ya Tapi yang berkesan sampe ngobrol banget ya Roma Irama Terus? Dinasihatin Apa itu nasihat Roma Irama buat lu? Tentang audio Gue pikir tentang kehidupan Enggak Tentang audio Ucup kamu kan padang Solat Jadi susah nih leh Pokoknya dia ngasih tau gue tentang Sistem segala macem Sampai akhirnya dia mengucap Astagfirullahaladzim Apa itu aneh lupa namanya yang Pokoknya dia bikin Ini berperan penting Terhadap pertunjukan audio Terus Setelah itu dia akhirnya ingat Oh Ada ingat Mixer Ya mixer doang Susah banget Itu mixer doang leh Nungguin mixer doang gue Berperan penting Berperan penting dalam Mixer Gue kira jawabannya apa gitu Tentang sound card atau Mixer leh Ya elah Gue bilang gitu Terus pas gue ketemu dia lagi Cup Enteng ngomongin aneh apa aja nih Wah Gue bilang gitu Ngomongin yang jelek-jelek deh Pak Haji Abis ini Paranois ada yang lapor nih Pak Haji itu diomongin lagi mau Cup Ya tapi dia jadi naik namanya Bersyukur deh harusnya Oke Nanti kita bakal Mengajak seorang bintang tamu Yang Ah kayaknya mah Udah banyak yang tau lah ya Tapi Bintang tamu ini lah kayaknya Dia tidak pernah bercita-cita Menjadi profesinya dia sekarang ya Kayaknya sih gak tau ya Iya Nah kita langsung sambut saja Saudara-saudara Uh Kristo Imanue Weee Apa kabar Baik-baik-baik Loh kan yang nanya kabar gue ya Geser-geser Situ Kenapa gak lu yang Karena lu udah mulai ngantuk Jadi lu gak boleh senderan Oke Gitu Wah seneng Apa kabar Apa kabar teman-teman Baik tuh seneng banget Kita kedatangan Soleh-Solihun hari ini ya Gimana kan Soleh ya Kok jadi gue bintang tamunya Iya kenapa Emang lu gak mau Lu kan mau ditara Terima kasih Saya sudah diundang ke Collaboration Podcast ya Saya sudah lama mendengarkan Podcastnya Ucup dan Kristo Saya tuh Selalu bertanya-tanya Kapan saya diundang ke Collaboration Podcast Ini Pas banget Waktunya Ini udah seribu episode ya Ini waktunya Seribu bintang tamu Saya belum diundang Betul Pas banget Makanya emang kita dari awal Udah pengen ngundang ya Kenapa tuh Burang-burangnya Aduh Biasa dulu Bukan minuman gue yang itu Ternyata yang ini dia Minuman gue Kristo itu selain aktor Dia adalah impersonator Impersonat Impersonator 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 Ya udah bener semuanya Bang bener Tukang niru Lihat impersonator dulu Atau langsung aktor dulu sih Tok Technically impersonator dulu Karena gue impersonator itu Startnya kelas 6 SD Oh gitu Oh beneran emang Dari dulu Bukan karena ada Momen sesuatu gitu Eh ternyata bisa nih Gue jadi impersonator Momen sesuatu sih Itungannya itu Dari pas 6 SD juga Itu kak Jadiin konten Waktu itu Enggak Pas 6 SD Gue impersonate di rumah Di rumah Di sekolah Buat temen-temen Buat guru Buat orang tua Ebaket lah ternyata lah ya Banyak waktu luang Makanya gak punya temen Iya Kalau kita kan main di luar Gak usah niru-niru Kalau dia tuh saking kesepian Aku ingin ngobrol dengan si ini deh Makanya dia jadi itu Jadi dia ngobrol sama diri sendiri ya Iya Aduh gue pengen ngobrol sama Dian Sastro Christo ngobrol sama Dian Sastro Iya Makanya jangan punya banyak temen Asli Karirnya bagus ntar Makanya sekarang pas udah Makanya sekarang pas udah punya banyak temen Jadi gak maju ya karir Iya Stuck aja gitu Ah gue harus menyediri lagi kayaknya nih mah Iya Emang lu udah bisa impersonate Soleh Solehun bisa? Kalau Kang Soleh tipis-tipis lah Enggak susah kayaknya Susah Soleh Kang Soleh tuh Nanti aja kita tunggu Abis ngobrol di tengah-tengah baru kita tantang lagi Bisa gak impersonate gue Kan harus lihat dulu Dia kan harus mendengarkan dulu Bener Karena kan susah kan ngelatihnya gitu kan Lu berlatih lama kan Lama Lama Lu bisa suara Jokowi berapa lama? Kalau Pak Jokowi lumayan cepet Kayak 30 menit lah 10-30 menit Yang paling lama suara? Morgan Freeman 6 tahun gue belajar ya Kang Gila Lu kayak SD Iya Iya Se gak punya temen itu gue Apa yang gue pelajarin suara ya Bangun tidur Morgan Morgan Freeman Bangun tidur Morgan Freeman Iya bener Bangun tidur Morgan Freeman Mungkin kalau Morgan Freeman yang susah Morgan Smash aja Nah itu gak terlalu susah Itu lebih cepat Nah itu dia Gampang Soalnya tau sih Smash? Tau dong Aduh Kalau tadi kita tau sih Christo mulai dari kecilnya Yang akhirnya mendorong lu untuk mau jadi impersonate Tukeran dulu Christo ini gak secara ini kurang selang-seling gitu Nah begini Kan nirainya kartun awal-awal Jadi startnya itu gara-gara mulai kelas 6 SD tuh Orang Togo pasangin apa dulu? Indovision Oh iya Indovision Berada orang berada udah punya TV kabel Iya TV kabel awal-awal itu Indovision udah gampang bukan berada Iya bener Terus dari nonton itu terus buka Youtube Ternyata ada behind the scene-nya Behind the scene-nya tuh Banyak karakter kartun yang ngisi satu orang Nah disitu gue kayak loh Satu orang bisa banyak suara ya Akhirnya gue coba pelajarin Gue ulik-ulik suara gue Dari situ Lo bisa ya kepikiran kelas 6 SD gitu Soalnya gue gak bisa main bola Kang Enggak lu berarti baca itu Soalnya gak bisa main bola juga Iya gue juga anak kecil kelas 6 SD gak bisa Basket? Enggak Bulu tangkis Enggak Lari aja gak pantes dia Maki-maki orang Enggak Itu ya Enggak dong Gue kelas 6 SD baik Oh baik Sekarang pun baik Iya Gue tuh tidak pernah memaki Siap Oke Orang aja merasa dimaki Iya Kesalah sih Yang salah selalu orang lain emang Yang kesalah selalu orang lain Iya Bener-bener Oke Itu kalau yang pertama film juga tuh Yang lu pelajarin tuh Kartun Kartun Si siapa tuh Mickey Mouse Minnie Mouse Donald Bebe Yang paling pertama kali itu Mickey Mickey pertama kali Itu awal-awal Hai Gitu Hai pal My name is Mickey Mouse Welcome to the Mickey Mouse Clubhouse Gitu Gimana lagunya lagunya Mickey Mouse M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E Gitu Tapi gak mirip Tapi gue nonton loh itu dulu Beneran gue tonton Karena gue pengen banget bisa suaranya Lu bangun-ngun Hai Oh my goodness Bangun-ngun gitu loh Enggak Tapi di kamar mandi ya Habis Kata nyokap lu Ini kok di kamar mandi gue ada Mickey Mouse Rame banget emang Gue di kamar mandi Sambil mandi Sambil pup Pup Iya Yang paling berkesan pas lagi mandi apa pup Sambil mandi sambil pup Coba kalau Mickey Mickey Mouse ngeden gimana Mickey Mouse ngeden Mini Mouse It's so hard Gitu Karena pupnya lagi keras Sebelak Iya makan sebelak Kata jambu klutuk Jambu klutuk Iya kata lendek bijinya Sebelum masuk pertanyaan Gue pengen tanya sebelum lu Kepikiran jadi impersona Emang lu mencita-citakan diri lu sebagai apa tuh Itu dia juga bingung Gak ada beneran gak ada cita-cita Pas kecil tuh pindah-pindah terus Pengen Lu sempet pengen jadi aktor Terus pengen jadi sutradara juga sempet Pengen Jadi orang kreatif aja gitu Bingung Kayak Gue bingung ini kerjaannya apa ya begini tuh gitu Cita-citanya ya udah orang kaya leh Iya Bro Mental men Jadi kalau kita ngebahas si Kristo lagi Ya Kristo nih impersonate Soleh nanya Ada gak hal yang belum pernah diceritain Kalau kita ke masa kecil kan kejauhan Sekarang kan lu udah menikah Masa-masa pacaran itu Ada gak hal yang Aduh lu paling malu tuh Kalau nginget-inget mohon pacaran Saat itu Gue tau ceritanya tapi gak layak diceritakan tuh Bro 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 Ceritain aja lah Lu mau episode kita naik gak Mau film gak Gak bisa Gak bisa Kalau itu beneran gak bisa Itu beneran gak bisa Beneran gak bisa Gue pernah Pas dulu pacaran Lu ceritain yang lebih menarik Atau gue ceritain Aslinya nih Kalau jangan dong Gue mainnya gitu Jangan gak bisa Gak apa nanti Banyak disensornya aja Gak gak Wah itu mah 5 menit tut doang 5 menit itu Bahaya Apa-apa Apa ya Hal yang paling memalukan deh Saat lu ngedeketin lah Atau saat Pas udah pacarannya kah Pas ngedeketin Gimana Ngedeketin bini gue Itu pas Pas gue lagi ngedeketin Gue nembak Terus ditolak Tapi ditolaknya Akur gitu guanya Gimana Jadi kan gue abis ngedate nih Kan kita di Gading Serpong Gue bawa ke Jakarta Kita Sampai jauh banget Iya ngedate nya Ngedate ya ke Jakarta Pas gue balik Gue di mobil Gue mau nembak tuh Kayak Wah udah Full dia udah enak nih Suasanya udah menyenangkan Terus gue tanya kan Namanya Ciu kan Ciu Bener namanya Ciu Enggak Memang kayak nama minuman Memang memabukan Parah Oh itu tuh caranya Terus-terus Terus Lagi naik mobil Terus dia di sebelah gue Terus gue udah dudukan banget tuh Gue kayak Kayaknya nih Momen nepas nih Ini gue udah PDKT Tiga bulan Tiga bulan Udah deket lah Probation tuh ya Belum lolos Belum lolos Jauh udah dapet tunjangan nih Mayan lah Sekian lah ada lah Terus gue nanya kan Ciu Gue disitu grogi kan Gue lagi Baru dua kali nih Langsung ditebak Sama dia Kenapa Eh kenapa lo mau nembak Ya gitu Lah Gue jadi kayak mati gaya dong Gue bilang enggak juga Gengsi Ya ngapain gue Oh dari tadi Bener kan Oh iya Kok lo tau sih Ya ngapain lagi Orang udah tiba-tiba Mobil berhenti di pinggir jalan Terus lo Oh gitu Iya Ya gue tak mau malu Tengsin banget Sebenernya aku Pengen Keluar Sebenernya kamu bisa tau Ngoperasin dong krak Gak banyak bocor nih Kenapa absurd Kenapa harus absurd itu ya Yaudah terus dia kayak Oh berhenti Gue kira sambil di jalan gitu Iya lagi Ini rumahnya disini nih Gue kayak pinggir bentar Belum nyampe rumahnya Terus kayak gue jalan Eh gue nanya Terus bilang Mau nembak ya Iya Langsung mutah habis itu tuh Mau nembak Iya Iya Muntah Samaan barengan itu Gue yang Gitu barengan keluarnya Terus lo bilang apa Terus gue bilang Iya Mau nembak gitu Terus suara gue jadi kayak gitu Awalnya kan kayak Ciu gue mau nanya nih Berwibawa Terus kayak Lo mau nembak ya Iya gue mau nembak Gitu jadi kayak Dari Morgan Freeman Langsung ke Mickey Mouse Iya Iya Mau nembak nih Boleh gak Boleh gak lagi nanya Mau gue Terus gue Iya mau nembak Terus dia kayak Terus Diam bentar Kayak beberapa detik gitu Awkward kan Terus gue kayak Ini jadi gue tembak atau enggak ya Gitu Lanjutannya gue ngomong apa ya Di script gak begini Di scriptnya kan harusnya kayak gini Terus dia ngomong Gak dulu ya gitu Terus gue kayak Ya gagal nih gitu Soalnya Gue ngerasa Pengen nunggu dulu Ini biasanya cowok Ngejar Tiga bulan awal tuh Ger banget Nanti setelah Tiga bulan Empat bulan Lima bulan Jadi lemes Kalau misalnya Maksudnya berapa bulan ke depan Lu masih Eh kita masih Klop banget Baru udah gue Pikirkan Untuk arah pacaran gitu Kirain dia Sebenernya gue mau nunggu dulu Gebetan gue yang ini Jadi nembak gue enggak Nah itu juga Oh dia deh yang lagi Ngebet juga Enggak Tadi dia juga gitu Sama yang sebelumnya Gue nunggu ini kapan Oh dia Sambil gue gak nembak Gue udah gue terima yang ini deh Iya Oke Gue backingan sebenarnya Kayaknya iya ya Sekarang gitu Udah lu jangan berusaha Rumah tangga orang Nanti ingat-ingat Jadi gak apa-apa Kalau udah jadi Udah jadi kan Udah jadi Udah awal Udah dihantam-hantam juga kan Ibaratnya orang lamar kerja kan Udah diterima nih Tapi kan ini Kamarannya Ada yang Ditungguin nih Jawaban di perusahaan yang lebih bergensi nih Coba lu cek handphone Bini lu deh Mungkin nama-namanya ada Pemadam kebakaran Gak ada Tapi di aplikasi ojolnya ada Oh Di aplikasi ojolnya ada DM Kok sayang di aplikasi ojol Tapi gitu Iya kelebihan aja Oh iya Akhirnya diterimanya gimana? Gue pas mau terbang ke Makassar Sama keluarga Dia nganterin gue Ke bandara Nah di bandara gue tembak Oh dia sekalian cupir ojol juga itu? Iya Sampingan Sampingan Iya kan kita butuh duit buat pacaran dong Dia rental bukan ojol Oh dia ngomong gitu di bandara? Enggak gue yang tembak Lu nembak nanya lagi apa kalimat tuh? Soalnya gue mikir gini Oke gue mau tembak di bandara Jadi kalau ditolak Paling gak gue lagi di Makassar Iya Jadi bisa di pantai gitu kan Sad boynya di pantai paling gak Kalau ditolak lu begitu turbulens Ah tidak apa-apa Gue abis ditolak Bodoh Pas turbulens Digoyang-goyangin pesawatnya sendiri Ayo Ayo Tidak ada gue jadian Tapi jadi LDR Awal pacaran Berapa lama tuh ke Makassar? Seminggu sih Ya ya Pokoknya LDR itu Orangnya liburan Tapi itu lagi sayang-sayang Liburan distance relationship L-nya liburan Lama seminggu kang Itu lumayan tuh hand-drying tuh lah Hand-drying tuh apa? Indra-nya Kalau mobil tuh Automotor Indra-nya tuh harus sering dipakai Tapi kecepatan di bawah 60 km per jam Jadi mesti dipanasin terus gitu Gue gak tau gue Itu lagi kangen-kangen ya Iya kasmaren-kasmaren Itu video call Tiduran ngurup terus Iya bener Jadi kangen Untungnya udah jadi istri ya Iya puji Tuhan Dia yang akan Dia yang nemenin karir lu berarti ya Bener Dari nol banget tuh Dari Wah dari gue masih ngajar di sekolah Dari rekening lu berapa? Dari 314 rupiah Nah itu juga hasil dari bunga akhir bulan ya Itu satu-satunya Iya Bunga akhir bulan yang cuman berapa gitu Itu tiga Dari segitu sampai akhirnya sekarang Iya sampai sekarang Dia berarti yang memotivasi lu masuk ke dunia entertain ini? Bener Dia pokoknya memotivasi gue untuk masuk ke dunia mana aja yang mau gue masukin Berarti dia yang akan Dia yang menemani lu saat Aduh gue thanksin dari masuk ke dunia ini Apa? Hal awkward apa yang pertama kali lo temuin di dunia entertain? Ini satu manajemen sama beliau Awkward semua kalau itu sampai sekarang Semuanya Iya gue awkward karena Ibaratnya Gue selama ini gak ada di kolam yang ini Terus tiba-tiba gue masuk Cara bercandanya Terus cara ngobrolnya Terus pembahasannya beda semua Karena kan mereka Maksudnya dari anak-anak stand up nih Emang udah lama kan berteman Jadi pembahasannya tuh Yang sudah-sudah juga Ada disitu Nah gue kan pas baru masuk Bingung kan Ini lagi bahas komika yang mana Atau kadang kayak Lagi bahas materi Atau apa Cara bercandanya juga berbeda gitu Makanya Waktu dia Bikin rumah Yang diundang ke rumahnya dia duluan Bukan kita Kita Bukan gitu kan Gue thanksin Mau ngundang orang tuh Gue selalu thanksin Kalau gak ditawarin Toh gue dong Toh gue dong diundang Harus disindir dulu Toh kok Reza Rahadian Udah main ke rumah lu Kita belum Gue gak enak Kalau ngajak orang ke rumah Itu kesannya kayak sombong gitu loh Lihat nih rumah gue gitu Dan Reza Rahadian Iya dia ngomong kayak Ayo dong kapan-kapan main dong Ke rumahmu Chris Gitu Kapan-kapan kita main Begitu Reza Rahadian Langsung Langsung Kita loh Reza Rahadian Terus siapa lagi tuh Apa Shenina ya Iya Shenina Terus si Lutesa bukan Lutesa ada Iya Terus ada Siapa Prilly Prilly Aktor-aktor semua Terus itu Gitu Emang dia gak mau sirkel komika ya Iya Emang dia pengen jadi aktor Bukan gitu Padahal masuk ke dunianya lewat komika ya Betul Bukan gitu Betul Harus disindir dulu baru Kacang lupa kulit Kita bukan aktor sih Biasa Saya bintang tamu boleh Boleh jangan dikitin dulu Nggak sekarang nih Tapi gimana aku rasanya coba lu Apa Yang datang duluan diundang Wah Gila Bukan kita Lu bukan gitu Lu biasanya gak punya Gak punya posisi kayak gitu lah Biasanya lu Nggak FOMO ngeliat orang Kenapa tiba-tiba lu FOMO sama dia Kenapa lu FOMO lu gak ada aja ke rumahnya dia Lah kan gue merasa kita satu keluarga Lu merasa Lu juga merasa itu di prediksi lu merasa Prediksi tidak merasa itu Lu merasa itu di ahaha Tidak merasa itu Emang perasaan lu berlebihan lah ya Over thinking gitu Gue memang orangnya perasa Iya ya makanya Bener bener Kalau Christos perasa apa dulu tau Pasti mental dulu Kehajar banget kan Pertama kali masuk lu casting Dia bilang Ah jelek Ternyata Christos gitu Gue down banget Emang pernah dibilang jelek Hah Ya kalau ditolak Di otak gue jadi jelek Kan kalau Casting terus gak diterima Di otak gue Berarti gue jelek kali Barusan gitu kan Jadi kayak down Udah down duluan Ada dia yang casting Gagal Apa Casting petualangan Serina 2 Oh Saingannya sama Ardith Erwanda Iya yang dapet Bang Ardith Yang dapet Ardith Erwanda Karena Karena gak tau kayaknya Ardith lebih ganteng kali Iya kayaknya itu sih Lebih murah kali Bisa jadi Mungkin juga Emang semahal apa Christos sekarang Ini berapa fee nya dia Amasoleh mahalan siapa Barter dua kali story gue Storynya dalam bentuk buku lagi Tulis buku story Wow Seminder apa dulu berarti lu to Masuknya to Minder Dulu kan diajakin podcast Barengan sama anak-anak H Corp Gue gak bisa taktokan Oke Kayak misalnya Ada Bang Ardith ngelempar jokes Nah gue tuh gak ngerti kayak Harus bales kayak Emang kenapa gitu-gitu Emang itu apaan gitu Tau gak sih kayak orang Ngelempar terus di taktokin kan Gue tuh gak ngerti kayak gitu Karena gue Dari dulu demen banget Awkward comedy Yang kalau ngomong-ngomong Patah terus Diam Hening gitu Gue suka banget Menurut gue itu lucu Iya Jadi pas taktokan gue bingung Soleh sampai sekarang masih gitu tuh Patah terus taktokin Gue demen Demen gitu Awkward comedy Dry humor Lu baru nengu istilahnya sekarang Lu gak Gak engah Kalau lu Lu dragging komedi Bukan awkward comedy Lu dragging komedi Stop komedi Gitu lah lebih Stop komedi Gue Kristo itu Satu selera gue Satu selera Lu bisa Seperti pertanyaan gue Lu bisa niruin suara Soalnya Ya Sedikit-sedikit Mah Bisa Oh itu soalnya Gue gak terkekeh Lu terkekeh Gitu Coba gimana Itu tuh sama 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 Yah Niru-niruin suara doang Niru-niru suara doang Mah Siapa juga bisa Yah Gue mah gak gitu Cuk Gitu Soleh tuh gitu Kalau Kalau bakat-bakat Niru suara tuh Mah Yah Itu mah Bukan bakat Bakat tuh Main basket Jurnalis Itu bakat Soleh tuh Soleh Iya Mampus lu Dia bisa Pura-pura nelfon orang Nanti atas nama Soleh Solehun Payah itu Dia punya foto Lu megang KTP Leh Dia bisa minjem Minjem ke Pinjol Iya pinjol Dia punya foto Lu megang KTP Ditelepon suaranya sama Iya bener Lu niruin tanda tangan Bisa gak tok Ya gue pelajarin dulu 10-10-30 menit Bukan pemalsu Itu beda Itu penjahat Mending sekalian Iya bener juga Bisa niruin tanda tangan Kayaknya karir yang menarik Iya Coba deh toh Diseriusin toh Oke boleh Karena belum ada tuh Jasa nerima tanda tangan Kalau sekarang kan Orang udah ada jasa Posting instastory Lewat iPhone gitu Udah ada jasanya tuh Bener ada 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 bahkan jasa Duduk di cafe 6 jam 100 ribu Iya ada 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 tuh Biar rame Biar keliatannya rame 6 jam 100 ribu Duduk di cafe aja Jadi cafe itu keliatan Banyak orang Jasa Jasa pacar bayaran juga ada Oh iya bener Yang cuma jadi apa gitu Itu nyawa Bukan Pacar Pacar jadi kayak ke kondangan Barang cewek Atau barang cowok gitu Gak lebih leh Itu usaha sendiri Kalau itu Kalau pas lagi di kondangan nyaman Nah beda Nyarong dikit Nyarong dikit Enggak Terus nanti kan kalau Bentukan muka lu gak enak Kalau nyawa Nyawa pacar Terus nanti Minggu depan Dia sama orang lain kan Ya terserah dia Ya berarti putus Minggu lalunya Yang penting pas saat lu Momen kondangan Lu bawa cewek Itu doang Udah motivasinya Emang lu gak relate Sama hal kayak gitu leh Gue mah orangnya gak Ya Apa Kehidupan dunia Tapi gak Ya Cita-cita lu masuk surga sih Kang Oke balik lagi Kita kristo aja ya Soleh Gak usah lah Gitu Kalau tadi Mickey Mosto Yang pertama Impersonate Kalau lokalan siapa Yang lu pengen Banget impersonate Terus akhirnya Kesampean deh gitu Bisa ngobrol bareng sama dia Pak Jokowi Pak Jokowi Itu sampai ketemu gak sih Ketemu Gue waktu itu Ketemu Pak Jokowi Di Istana Bogor Terus lu ngomong Pake suara dia Iya gue impersonate suara Pak Jokowi Depan Pak Jokowi Masalahnya gue grogi Jadi pas gue impersonate Gak mirip Ya Wah itu awkward banget Disuruh impersonate Depan banyak orang Ada pas pampres Ada apa-apa Terus gue karena grogi Mickey Mosto yang keluar Gak Pahok yang keluar Ya jangan lupa saya Kayaknya gak gitu Pak Jokowi Gitu Terus depan gue persis Depan gue ada tuh Artis gue lupa nama siapa cewek Ada belakang Kok gak mirip ya gitu Ya Waduh Drop bro Drop bro Drop shine Di blog Terus gue bilang Pak maaf pak Biasanya saya mirip Iya biasanya saya mirip pak Tapi saya grogi Harusnya pak maaf pak Ternyata miripan di Gilang Dirga Daripada saya Harusnya jawabannya Gilang Dirga lebih mirip pak Harusnya gue rewrite tuh kemarin Tapi akhirnya ketemu tuh Ketemu Ngobrol Cuman Ngobrol bentar doang Momennya gak enak dong jadinya Momennya awkward Ya gimana sih rasanya ketemu orang Terus kayak gue tiruin lu ya Terus eh sekalian kalian ngobrol Kayak ya maaf tadi saya tiruin Gitu kan aneh Iya Jadi awkward banget Tapi akhirnya pasti gue yakin dia juga pernah mendengar atau melihat video lu niruinnya Iya Ternyata mirip Dan sampai sekarang gue minta videonya gak dikasih-kasih Video apa? Video gue niruin dia depan dia Ya karena dia Pasti sama setnya Gak usah dikasih lah gak mirip Jelek Jelek ternyata Apaan? Makanya jangan percaya apa yang dibilang di internet Iya Apa? Artis Yang pengen banget lu mirip yang Rangga gitu gak pengen Nikola Saputra gitu Enggak lagi Bukan Rangga Smash Yang di depan mukanya lah Udah pernah lu impersonate Mas Reza Radian Kayak gimana Reza Radian? Kalau bicara seperti ini Jadi kalau saya bicara Saya Ya bicara biasa aja Kayak kamu juga Kayak saya juga Dan kita kalau ngobrol Ya kayak orang pada normalnya aja lah Gayanya gak usah diikutin Gak apa-apa Oh iya Suaranya aja Oke Tapi agak sulit ya Kalau saya gak niruin gayanya gitu Lawan lah Impersonate siapa? BCL Ya BCL Nah mirip banget Mirip banget barusan Bagus Kang Soleh Keren keren Itu ide nya dari mana sih lah Gue memang mengagumi BCL ya Gue bangun tidur BCL Tidur Oh Lagi makan Itu lebih ke obsesi ya Aku lagi makan Aku inget kamu Aku lagi minum Aku inget kamu Tau gak lo gitu? Tau gak lo gitu? Kalau nama lo jadi huruf hidupnya jadi asmo Jadi salah-salahan lah Tau gak lo gitu? Soleh-soleh Salah-salahan Tau Bener kan? Aku mau makan Aku inget kamu Iya Nadanya salah Kayak gimana nadanya? Aku mau makan Aku inget kamu Itu dia Ya itu versi lu Oh Versi BCL Ini kan bukan versi sol-sol Versi Aku mau makan Aku inget kamu Itu versi yang niup suling di pinggir jalan Yang Bang bang Suara apa lagu Selamat ulang tahun dong Itu emang Itu emang versi Versi penyanyi roti bakar ya Yang paling susah lu tiru siapa? Itu salah satunya Morgan Freeman Lokalan Lokalan Yang sampai Tapi sekarang udah bisa Daus Mini Ya kan artis lokalan Iya betul Susah gak? Bang Komeng Putri Marino Tapi gue lumayan iri sama dia Kenapa? Gimana rasanya tok? Rasanya Ya kayak lu dijilat orang aja Sama Kayak orang lain ngejilat lu Coba tok jilat Ya Jangan Gak dulu dong Kayak itu mah Udah gue diet Ngejilatnya dia Bagus dong Soleh Soleh Les lemak Gak dulu Makasih Fat loss dia Saya cukup dijilat Ngejilat gak usah dulu Makasih Apa? Pipi Pipi Film apa sih? Big 4 Oh itu di Big 4 ya? Iya Big 4 Gak lah lagi Gimana sih? Recruiting Iya bener-bener Lucu Oh gue enggak ya? Lumayan Oke not bad lah Thank you Oke Lih lanjut Jadi lagi ngomong apa? Lu yang lagi nanya Putri Marino kan waktu itu film pertama Terus pas syutingnya Lu gimana toh gitu kan Kayak pas syuting pasti Itu berapa kali tag? Itu 4 kalau gak salah 4 apalah 5 Ya segituan lah Emang target lu segitu tagnya? Enggak Target gue 7 Ah itu dia kurang 3 Kau udah bongkos Ya bongkos lagi nih baru 4 Gue tuh pas udah mote kan Adegannya harusnya gak gitu Adegannya tuh harusnya Kak Putri di Kena dart Langsung jatuh Terus Patimo mikir kayaknya Akan lebih lucu dan kayak Agak lebih horror dikit Kalau Kak Putrinya tuh kayak Kesurupan Terus arahnya kayak mau kesurupan Kesurupan ternyata ngejilat Jadi kayak patah gitu Terus yaudah Patimo nanya Dude do you mind Kalau misalnya Muka lu di Apa Dijilat Putri If you don't mind Let me know ya Gitu kayak Gue nyemah Gak apa-apa Kak Putrinya Kenapa-napa gak Atau lu jawabnya Gue coba pikirin dulu ya Oh iya gitu Lebih keren ya Itu pikirin Terus katanya Ya gak ada waktu buat mikir Orang mau tag Gue isi listri gue dulu ya Gak ada gitu Gak ada Terus yaudah Pas tagnya Tapi untungnya disitu Gue dan Kak Putri Emang udah deket banget Gitu Gue udah ngeliat dia sebagai kakak gue kan Jadi kayak Udah gak awkward lah Terus yaudah dia ngejilat muka gue Terus Tapi ngejilat kan Sambil nyari lighting tuh Terus kayak Eh tadi gak dapet lightingnya Terus jadinya Kak Putri kayak Oh segini Segini Tapi depan muka gue gitu Jadi agak Aneh dikit lah Kayak ini Gue ngapain sih kerjanya gitu Dia bau mulut gak Enggak Wangi pak Hah Wangi kang Wangi Mint gitu Putri Marino Kalau dia laki-laki Apakah dia namanya Putra Marino Enggak Oke Sama Sama kayak Soleh Solehun Kalau gak bener-bener Namanya jadi salah-salahan Itu Lu bisa jadi judul buku lu berikutnya Soleh Soleh Solehun Salah-salahan Wah bagus sih Kang Boleh tuh Kang Enggak sih Berarti gak awkward ya Lu nantikan ada momen itu lagi Enggak di film-film lu Berikutnya Dijilat lagi Enggak Atau hal-hal yang kayak gitu Gue menantikan Kalau di film berikutnya ada Sesuatu yang Sangat Absurd Gue tuh suka banget Film-film absurd Lanjat dari gedung Ya Kurang absurd Berubah jadi keadal Wah Ada itu Di film Spiderman Lizard itu Enggak Yang lebih absurd di ini Kang Fear and Loathing in Las Vegas Oh iya Bu Ya karena itu mabok gitu Halusinasi Si film banget Iya tapi seru Kayak jadi keadal gitu Gue pengen banget Johnny Depp itu Iya Fear and Loathing In Las Vegas Oke Nah Gue Musik leh Film ngerti Film-film favorit gue tuh Jumanji leh Lama banget Jumanji yang mana? Yang pertama Robin William Iya Robin William Oh itu gue juga suka banget sih Tapi yang kedua juga Oke ada Karen Gillan Udah ada tiga Dia yang versi remake-nya Iya ya Tapi ya kalau ditanya film favorit gue Kalau gak Jumanji Space Jam Jadi gue kalau nonton film nih Mau nonton apa Jumanji Space Jam Jumanji Space Jam aja Serius lu ulang-ulang terus Iya gue suka Karena kayak gue rasanya bahagia gitu Nonton itu Space Jam seru sih Tapi gak gue ulang-ulang juga Ingat momen kecil gue Oh momen kecil apaan pas Ya pas nonton itu Kayak seneng banget gitu rasanya Kalau sekarang Film favorit gue Sing 2 Oh serius Iya karena anak gue nonton itu Jadi ngikutin Iya 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 Sing 2 Sing 2 tuh yang Bangunan Arubu Kan yang teater Arubu Itu Sing 1 Sing 2 tuh yang Sing 2 tuh Sing Sing berarti Ya oke Sing Sing Nah Tapi kalau ngomongin kayak Chris Toggi tuh Buat film kartun tadi kan Bukan gak mungkin kan lu Ngisi Di film kartun gitu Misalkan Mau Ada film kartun lu yang ngisi semuanya Lu pengen peran itu gak tau Pengen banget Pengen banget Dulu gue pernah nanya iklan kayak gitu Jadi iklannya kayak animasi Terus gue ngisi semuanya Oh iya Dari bapak ibu-ibu Terus semua yang ada disini Bapak ibu-ibu Semua yang ada disini Ya maaf Teng-teng-teng Tereng-teng-teng Tereng-teng-teng Itu Bapak ibu-ibu Anak-anak Wali cari jodoh Iya betul Kalau ada adegan drama yang harus Menangis Kira-kira lu bisa gak Di Big Four ada Tapi Gak terlalu ditangkep adegannya Tapi gue Apa Di film setelah itu Ada kok yang gue harus nangis Nangis Apa yang lu bayangin buat nangis Ya gue jadi karakternya Ngebayangin adegannya dong Biar keluar air mata Apa yang lu bayangin Ya tergantung adegannya Kalau misalnya Adegannya ada yang meninggal Ya gue bayangin orang itu meninggal Lo bisa keluar air mata satu gitu Nah gue gak bisa kan Itu yang gue bingung tuh Tapi ada lho aktor-aktor yang bisa Gue pengen keluarin Di sebelah kiri doang Sebelah kanan doang Ada yang udah jago Aktor-aktor cewek apalagi Ayo lah kita Tadi kan banyak nanya Kristo Kita tantang Kristo ya Untuk games yang Sangat spesial ini Apa tuh Truth or truth Oke Truth or truth Jadi harus jujur Padahal kenapa namanya Truth Apa Truth Kan truth or truth Pilihan tapi Ini truth or truth ya Karena kalau jawabnya gak truth Kita bakar ya Just truth no dare dare Just truth no dare dare Ya itu juga boleh Iya Ini truth or truth Jawabannya jawaban cepat lah ya Ya no dare dare ya Pokoknya No dare dare ya No dare dare Tidak ada dare Karena kalau biasa Truth or dare ini Truth or truth No dare dare Iya truth or truth No dare dare Gak ada dare Gue sebagai penanya aja ya Kalau lu berdua ya Lu juga jawab Biar lebih cepat lah ya Ya sama Lu juga langsung jawab Iya Kalau gue tanya pertama ke Soleh deh Biar cepat aja nih Sebelum gue Kristo Kebiasaan buruk yang masih ada Sampai sekarang lah Gue suka sendawa Oh gitu Kalau abis makan Oh gitu Suka kelepasan Di depan umum juga Iya Kadang kan Ternyata orang Jangan di depan umum Depan presiden pernah Serius Kan gue makannya udah selesai Tapi lu tipe yang Kalau abis sendawa Minta maaf Atau kayak Bodo amat Hehehe gitu Hehehe Abis sendawa Hehehe Hehehe Lengkap dong Nambahin Tapi gue cuman Cuman sendawa Oke balik ke Kristo Jawab cepat lagi Biasa buruk yang masih ada Kristo Suka ngupil Kayaknya gue juga masih suka lagi Enggak tapi gue kayak ngupilnya Enggak di tempat yang tepat gitu Lu apa loh kebiasaan buruk Benerin celana dalem Di tempat umum Suka enggak enggak Calip Calip Maksudnya celana nyalip gitu Enggak ya kadang nyelip Kadang ngebenerin Gitu posisi gitu Suka enggak Enggak gitu Tapi itu buruk apa enggak Enggak kan Buruk kalau lu benerin celana dalem orang Kalau masih celana dalem sendiri sih Enggak apa-apa Ya tapi gue cuek ya Selama itu buat diri kita sendiri Kayaknya itu bukan jadi kebiasaan buruk ya Iya lah Nah Nextnya Kak Kristo Kalau lu dikasih kesempatan Untuk tidak tinggal di Indonesia Lu mau tinggal di mana Susah juga nih pilihan New Zealand deh Wow Enggak ada sambal Kenapa kenapa Karena itu enggak ada sambal Bukan Karena banyak domba-domba Waduh Iya banyak domba Di Itu juga banyak Di Garut Pangalengan Tapi beda Dombanya ini di New Zealand Tapi mengapa Kata berubah Ada apa Denganmu Soleh Gue pengen di London Kenapa Karena London London Ingin ku kesana London London Ini gue inginin Itu karena Karena jaketnya Soleh Paling pas disana ya Iya bener Terus pakai sepatunya Sepatu London banget Kang Soleh Dan gak pernah berubah Betul Sama Mak Sosima orang Jepang Gue tuh kalau Ini Ya kadang-kadang Kayak buat menyenangkan hati orang aja Oh gitu Itu bohong yang baik ya Iya bohong-bohong baik Misalnya Oh iya apa gitu ya Basah-basih Rambut gue bagus enggak gitu Iya Gue kalau misalnya Ah oke sih Oke Ke Christos sekarang Kapan terakhir bohong sama istri Lo dulu Enggak dia dulu Kapan terakhir bohong sama istri Iya Kalau Soleh kan bohongnya doang Lo sama istrinya Sama istrinya Kang Soleh Bukan dong Bukan Salah dong Emang Teta kenal sama dia Kenal Iya iya Follow-followan Pernah bohong sama Teta Pernah Gak apa-apa Bohong sama istri Orang pertanyaan sama istri Iya iya Bener-bener Belum lama tadi Apa Tadi Gue ngabarin bini gue Aku udah sampe ya Padahal masih di jalan Wah Karena gue biasanya Kalau udah turun dari mobil Gue lupa ngabarin Berat Jadi gue sengaja Bener-bener 5 menit Sebelum nyampe Gue bilang Aku udah sampe ya Belum Lo pake bot aja Kayak gitu Perjalanan gue berapa lama Nanti bot nih Pasti dia akan gitu Pake AI AI Pake AI gitu Mid journey Ribet amat ya Cuma mau bilang Aku udah sampe aja Pake bot segala Karena lupa tuh Lebih bahaya lah Daripada Gak ngabarin Iya Karena bini gue tuh Gak minta aneh-aneh Tapi satu Ngabarin Dan itu gue paling susah Karena gue lupa kang Even lagi selingkuh pun juga Harus sabar kan Iya bang bener Aku lagi selingkuh ya 5 menit lagi Iya oke Aku lagi berasik Aku lagi berasik masuk Sama perempuan lain Berasik masuk Berasik masuk Zaman kapan kawan Lalu kapan Terakhir bohong Terakhir bohong Bohong Sama tadi gitu Bilangnya iya nih Lagi mau makan Belum makan Oke Dua pertanyaan lagi ya Satu lah deh Apa sih Hal paling absurd Yang pernah kalian cari di internet Barusan itu absurd banget tuh Kalau cari di internet Tadi itu Kasam lambung Gert Itu Lu search di internet tuh Absurd banget pak Gue pernah nyari Soal babi ngepet Gimana caranya jadi Ada jasanya lah Enggak Kayak ada Gue penasaran Gimana sih orang Kalau ngepet Coba tau Gue minta opsi lain Minta opsi lain Minta opsi lain Oke 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 Gue pernah Coba yang agak Indonesia Yang agak Indonesia Oh Oh Gue pernah Nyari Tempat makan Nasi padang low calorie Gimana caranya Nasi padang low calorie Nah kan absurd Betul Absurd kan Betul Itu cuman disajikan Harumnya doang ya Iya Makanya tetap oatmeal gitu Tapi dikasih Perasa nasi padang Bubuk gitu Perasanya juga Gue mau sendiri Kebayangannya Cuma di hirup-hirup Nih 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 Wangi rendang nih 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 Kuah nih Jadi Hirup-hirup Cuman ruangannya Bau rendang Iya Gue saya lagi diet kan Dan gue pengen buat nasi padang Terus gue nyari Mana ya nasi padang Yang low calorie Ada gak ya gitu Iya Udah gak apa-apa Gak apa-apa kali Sekali tok Jangan Udah tinggal 2 minggu lagi nih Jangan gitu dong Oh Enggak gue tau Jawaban gue ganti Yang low calorie Tadi bosen Hah Iya Oh kebalik ya Begini Apa tau Gue pernah search di internet Konspirasi Kalau Avril Lavigne itu Udah mati sebenarnya Terus sekarang diganti sama Kenapa gue jadi cara ngomong Yang sole Gue pernah cari Kalau fansnya Avril Lavigne itu udah mati Sebenarnya Tapi diganti sama Fansnya Yang berat Oh gitu Gue nyarinya tentang Ahmad Dhani lagi Begitu juga Kan ada isinya Ahmad Dhani yang asli Itu udah mati Terus dimana Oh iya Di filmnya Kang sole Itu dibahas Emang iya leh Ada dialognya Di Star Syndrome Iya Star Syndrome Lu gak nonton sih Nonton draft satunya Iya gak menarik lah draft satu Ya bukan menarik atau gak Tapi gue nonton Berarti lu lupa Lu gak nyimak Pas adegan itu Eh tadi dulu Ahmad Dhani beneran Itu udah ada Tapi itu beneran Emang ada Ada orang yang Yang kena kan Ahmad Dhani Sama Jering Sebenarnya dia udah meninggal Terus yang sekarang hidup Terus yang sekarang hidup adalah Jelmaan atau apa Yaitu humor aja Ya kalau itu kan humor Kalau di luar negeri kan Dianggap beneran Ya Avril Lavigne Paul McCartney Apa Elvis Michael Jackson Iya tapi gue sama bini gue Jadi sama-sama nge-search gitu Bini gue lebih Lebih dalam lagi Kalau Avril Lavigne kan lebih parah Dibilang ya Nih suara Avril Lavigne tahun 2 segini Dengan suara Avril Lavigne segini Mukanya Avril Lavigne Bentuk kupingnya beda Bentuk kuping Iya ya Kuping Bentuknya Emang beda kupingnya Katanya beda Yang satu lagi caping gitu Lah Dhani Sastra juga di ADC 1 sama ADC 2 beda Ya udah tua Beda itu karena udah tua Kupingnya Kupingnya beda di ADC 1 sama ADC 2 Ya sekarang lebih sering mendengarkan Jadi lebih keluar dikit Ya wajar dong Ya bisa Terlalu serius Oh ya begitulah Terakhir satu lagi itu Sebutin barang yang kalian nyesel beli Itu Alat pompa elektrik Buat sepeda Sepedanya gak ada tapi Kenapa lu beli Ingat gue masih ada sepeda Bentar dulu Kenapa Gak dari awal kenapa lu beli Gak pengen pompa elektrik Kayak itu kan kalau di Instagram tuh banyak tuh Pompa elektrik Yang iklan-iklan gitu Kayak ini gampang nih beli ya beli Betul Oh sama itu satu lagi hal yang paling nyesel gue beli Dan kayaknya absurd Yang di shower tuh Buat yang ngelancarin airnya itu Colokan yang di shower Terus beneran gak Gue pengen beli tuh Beneran gue beli Tapi beneran berhasil gak Gak sebegitunya ternyata Kan kalau lu liat iklannya kayak Wih langsung Langsung berr gitu Itu gue Wah beli nih Langsung beli lah malam itu beli Besok pagi sampe Dan gue excited untuk nyobanya gitu Set 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 Yah masih macet Ya Dua kali lu pernah gak dibohongin Dibohongin hal kayak gitu Lu apa yang lu liat di social media bagus Langsung lu order Yang impulsif gitu Gue gak Gue gak percaya soalnya Lu? Gue pernah Apa? Barang yang terakhir gue nyesel beli Itu adalah jam tangan Kenapa? Gue beli jam tangan Terus disitu tulisannya Dari harga 1 juta rupiah Jadi 300 ribu Dan itu tempat kayak Auction-auction gitu Wah Jam tangan mahal nih Gue kan gak ngerti merk ya Gue beli 300 ribu Terus gue cari di all shop Harganya seras maupun Ternyata ya Untukannya sama Kurang research ya Iya Pengalaman kalau itu Pengalaman Oh gue inget gue Nyesel beli Apa? Gue beli kemeja di online Di merk ternama Merk ternama Terus Kalau di foto tuh Oh bagus Kan menyerupai batik Gue kan gak terlalu suka Montip batik ya Apa kayak terlalu Bapak-bapak Nah ini Menyerupai nih Kalau gue ada dress code Dress code batik Gue bisa pakai nih Oke Kemeja ini nih Gue pesen lah Pas dateng Diketahuin bini gue Kamu jadi kayak Anwar Fuadi Bukan Lebih kayak ini kali lah Petugas seafood Bukan Bukan Kalau pakai batik Kalau seafood Mirip batik Ini ternyata Pas dateng gak kayak batik Terus kayak apa? Kayak kemeja-kemejanya Anwar Fuadi Yang rame gitu Oh Dan gak ngepas bajunya Bukan cuma gak ngepas Warnanya tuh kayak Kok gak lu posting di instagram aja dong Biar kita tau Ya ntar mau Minta fotonya Minta fotonya Ya internal aja Share di grup whatsapp Iya boleh Buat jadi cover episode Nanti nih Kagak 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 usah Oke oke Yaudah lah Kalau gitu Tok makasih ya Makasih Udah sempet di tengah syuting nih Udah sempet dateng nih Untuk Bang Ucup dan Kang Solemah Di tengah-tengah diet Di tengah-tengah diet Puasa aja sekalian Enggak Tok gue agak lemot asli hari ini Karena nasi padang itu Semuanya lah Ya pokoknya Kita apresiasi Kristo udah dateng lah Makasih Ya kita nantikan lah film Kristo nanti Action ya Action Action banyak Jadi sutradara gak ini Enggak dong Pemain Kirain mau jadi sutradara juga Pak saya gak apa-apa Devinya segini Tapi jadi sutradara juga ya Gitu Negonya gitu Bisa gak? Gak apa-apa Saya dinego Tapi saya sutradara ya Gitu Enak gue coba Nek Iya kan siapa tau bisa Oh yaudah deh Gue dapet Kristo Bisa main jadi sutradara juga Gitu Iya boleh sih Murahin kos Gitu Mungkin ya Next time deh gue coba PH Mau gak Kang PH yang ngerjain kemarin Kayaknya Mau Ntar ya Kasih kontaknya Kalau solemah Kalau bisa satu orang ngerjain Satu orang ngerjain Seirit mungkin ya Oke Kristo Emanuel Terima kasih lo Sudah datang ke Collaboration Podcast Fishbump Ini kayak gue sama Chris Hemsworth Kemarin tuh begini Belagut Belagut ya Lo reaksi dia gimana Pas lo ngomong Tawa dia Impersonate dia Hah Bisa aja lo bang Gitu Iya ya ya Oke Jangan lupa dengerin Collaboration Podcast ya Buat yang tau-tau aja Tapi Kasih tau ke yang lainnya juga Jadi bukan cuma Kamu yang tau-taunya Jadi biar semua orang Tau-tau Jadi ketika kita Membuat yang tau-tau aja Itu bukan buat Segelintir orang Tapi buat semua orang Iya karena Yang buat yang tau-tau aja Itu mempengaruhi Ke episode-episode selanjutnya ya Iya Yang tidak tau Jadi tau Yang tau makin tau Hanya di Collaboration Podcast Buat yang tau-tau aja Tarang-tarang-tarang-tarang Tarang-tarang-tarang-tarang Tarang-tarang-tarang Pistapura Pistapura Sub indo by broth3rmax